Selamat datang di podcast perdana Asafilm. Hari ini kita bakal ngomongin di balik layar pembuatan sebuah serial film dokumenter yang sebentar lagi akan rilis di Netflix yang berjudul Our Great National Park. Film ini adalah serial dokumenter yang dibuat oleh Wild Space Production dan Higher Ground Production yang menggandeng Asafilm sebagai production partner untuk pembuatan film di Indonesia. Nah, penasaran kan? Ini gimana ya pembuatan film dokumenter Wild Life, nyari-nyari hewan, ke tengah hutan berbulan-bulan hanya untuk satu jam serial dokumenter ini. Nah, daripada berlama-lama, mending kita langsung panggil aja tim Asafilm yang terlibat langsung dalam pembuatan filmnya. Di sini udah ada Kelvin, Mbak Sinta, dan juga Kamerio yang bakal cerita-cerita keseruan dan mungkin hal-hal yang nggak begitu seru juga yang terjadi di balik layar pembuatan film ini. Kita panggil langsung Kelvin, Kak Merio, dan Mbak Sinta naik ke atas panggung. Silahkan. Waduh, anaknya dibawain. Jadi selama wawancara ini, aku akan ada di belakang layar untuk nanyain gimana keseruannya. Jadi yang pengen tahu dan pengen denger, kita akan tahu sesaat lagi. Seilah. Silahkan, Mbak Sinta. Di sini, nggak sana pun. Di panas ini. Biasanya kita di belakang, setelah kita di depan. Selamat siang peserta. Kamu yang serius, John. Kan fun ini ceritanya, atau serius sih? Iya, fun fun. Aku Kelvin, di asafilm sebagai DP di Great National Park sebagai resminya sih camera assistant. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Halo, aku Sinta. Di asafilm, produser, director di Great National Park. Jadi, field directing. Field director. Saya Merio, saya di asafilm sebagai production manager di Great National Park sebagai macem-macem. Salah satunya mengatur logistik, kemudian melakukan riset kecil untuk filming di lapangan juga. Boleh dong diceritain awal mulanya gimana nih ceritanya asafilm, tiba-tiba belum dapat kerjasama bareng World Space Production buat Netflix. Jadi, suatu malam, Kamis Kliwon. Kenapa Kamis Kliwon? Ada apa dengan Kamis Kliwon? Jadi, awalnya World Space Production produser-direkturnya namanya Patrick Evans menghubungi asafilm dan ia memulai pembicaraan tentang serial ini. Masih sangat confidential jadi kita tidak bisa cerita ke siapa-siapa. Dan serial ini ada 5 episode yaitu taman nasional di seluruh dunia dan episode-nya ada jungle, ada ocean, ada yang mix, nanti kita bisa nonton sendiri nanti kalau sudah rilis. Jangan lupa tonton. Nah, Bapak Patrick Evans ini menghubungi asafilm yaitu episode Rainforest. Ada beberapa kandidat tentu saja ada yang terkenal yaitu Amazon ya kan? Terus kemudian ada yang di Columbia kalau tidak salah kita lagi ya. Tapi loser beliau ini sangat loser jadi apa namanya jadi episode Rainforest gitu. Kenapa tuh? Nah, kenapa? Kenapa? Kenapa loser? Ada gak yang tahu istimewanya loser? Waduh, coba penonton nanti tribun 3 ada yang tahu? Boleh, boleh. Tidak tahu, Kak. Tidak tahu, Kak. Ya, gak ada yang tahu juga. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ternyata. gak ada yang tahu. Tolong Kelvin atau Merio tolong dikasih tahu di-share, share, share. Silahkan. Silahkan. Jadi, loser itu sebenarnya hutannya mungkin tidak tidak sebesar Amazon gitu misalnya. Tetapi ada empat itu loser itu adalah tempat terakhir di dunia dimana empat endangered critically endangered species di dunia itu tinggal di satu ekosistem yang sama. Apa saja itu empatnya itu? Ada badak ada harimak orang hutan dan ada gajah dan tentu saja spesies-spesies yang penting juga lainnya. Banyak banget. Dan ternyata iya, betul sekali. Tidak hanya empat itu karena kemudian selama shooting kita menemukan maksudnya kemudian banyak juga yang itu kan tadi critical endangered masih banyak yang endangered lainnya yang ada di loser ini. Complete pokoknya. Complete. itu selain empat itu berarti binatang-binatang yang lain masuk di dokumenter ini juga? Betul. Wah, berarti ini satu episode khusus loser itu bakal ngomongin hewan-hewan tertentu secara spesifik. Betul sekali. Nah ini jarang sekali terjadi ketika pertama kali saya bicara dengan Patrick Evans karena biasanya kalau asal film terlibat dalam proses dokumenter Indonesia ini hanya masuk seperti misalnya hanya 10 menit atau 15 menit dalam 1 jam program gitu. Nah, ini khusus untuk yang Sarah ini full 1 jam hanya untuk loser loser dan Indonesia dan Indonesia waduh khusus 1 jam 1 episode betul sekali. yang Tribun 3 udah teriak-teriak semua wuuh udah-udah enggak kuat enggak kuat ingin nonton jika cepatkan dong 13 April kan poin-poin jadi ini ya apa namanya spesies-spesies lainnya pun tidak kalah unik ya sangat-sangat dan kami menemukan spesies baru sebenarnya terika yang belum pernah ada apa namanya ada namanya apa tuh spesiesnya? gak bisa harus ditonton punya akun Netflix gak? tapi itulah sebenernya apa namanya itulah sebenernya betapa pentingnya loser di dunia bahkan karena satu ekosistem yang semakin hari semakin menyempit karena manusia tapi disitu juga hewan-hewan ini mencogok bertahan dan apa namanya sebentar ya angkat dulu ajiku mengejar bebek mengejar bebek diikuti inilah contoh dari syuting wildlife kita bagaimana kita melihat ini formatnya kayak The Office ini sebenernya sini Chow, sini kenalan kenalan nama audience di trikun tiga trikun tiga mereka melihat bebek semua trikun tiga itu orang-orang biasa ya soalnya bayarnya murah ya coklat seneng banget sama bebek dikiranya mungkin temennya jadinya dikejar-kejar apa relevansinya untuk ini pengamatan, observasi jadi sebelum syuting Mbak Sinta sudah biasa menyuting coklat dulu instink dia sebagai hewan waduh apakah nanti kira-kira Netflix akan bebeknya sama ngeceknya ngeceknya bawah sini kalau kameramen audioman itu ngepik diliatin tetap pintunya cut dulu tetap semuanya udah coba lihat gambarnya dulu coba ini udah 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 coba dari ini ada beberapa hewan ya ada orang hutan, badak, harimau terus gajah terus ada beberapa hewan unik harimau itu harimau itu hewannya kayak gimana fisiknya tempat tinggal di lingkung sama tantangannya ambil gambar itu iya ada satu jam kita mungkin pergi dulu boleh makan-makan dulu ini fansnya Kelvin di belakang udah berteriak jadi opa jadi harimau Sumatra ini harimau terkecil yang ada di dunia kan bisa kecil terkecil kalau dibandingin sama harimau Siberian Tiger dan lain-lain di India di Sumatra ini termasuk kecil tapi sekecil-kecilnya harimau ya segitu segitu eh kurang segini nih mukanya doang segini tapi tapi sebelum lanjut ke cerita Kelvin mencari harimau itu menarik kita ngomongin soal kenapa sih harimau masuk ke pemukiman gitu benar sekali gitu karena karena sebenarnya harimau itu kan hewan yang apa namanya soliter ya dia sendirian dan daya jelajah dia cukup luas gitu sehingga dia butuh hutan yang luas juga gitu nah kayak Surot contohnya gitu itu bisa jadi kampung ini desa ini itu kemungkinan pertama ya kampung ini dulunya adalah area jelajah dia dia kembali ke situ lagi eh kebetulan udah jadi kampung gitu kan kaget juga dia gitu yang kedua kemungkinan tidak tidak tersedianya lagi makanan yang cukup gitu akhirnya dia sampai nyari ke rumah warga iya assalamualaikum iya tuh mohonat nih permisi harimau harimau tidak tiba orang gak percaya itu harimau siapa ini ini pas di luar mau salaman tapi bukan ini kan salamannya ini terdengarnya kita ngobrolnya fun ya but it's not fun ya ini sangat memprihatinkan apa sih tantangannya nyari harimau ini apakah emang susah harimau nya dicari atau gimana jadi kali ini kan kita berusaha untuk mendapatkan harimau di wilayah yang unik spesifik yaitu di dataran tinggi ketinggian sekitar 3200an itu di atas gunung titik tertinggi gunung leuser itu kan agaknya lumayan jarang ya ada harimau kok di atas itu kecuali emang harimau yang salju gitu kok jarang ini biasanya di pemukiman dimana ini kok di atas gunung terus makanya kita berusaha kesana jadi pertama kita pasang kamera trap ada banyak sekali kamera trap yang dipasang dan harus dicek jadi perjalanannya ke lokasi itu sendiri sekitar tujuh hari jalan nah tujuh hari jalan tujuh hari jalan itu baru perjalanan dari itu berangkat dari desa terdekat desa terdekat desa terakhir iya desa terakhir nah itu jalan tuh naik turun naik turun naik turun tujuh hari sampai jadi sepanjang jalan itu kita pasang kamera trap buat monitoring ada dimana aja kira-kira gitu begitu sebegitu susahnya dan bisa dibayangkan aku ngomongin logistik ya tujuh hari dengan memasang kamera trap berarti kan harus ada berapa orang juga safety juga ada ranger taman nasional juga jadi kira-kira biasanya sekali perjalanan 15 orang hmm pernah 15 tapi yang terakhir jadi ada teman kami namanya abie dia berangkat dengan alat terbanyak itu totalnya sekitar 35 orang kata dia 35 orang dan abie satu dan abie satu dan kami asal film ada lagi Asa Nadia yang dia production coordinator dan saya dan Merio juga kita yang di rumah istilahnya kita yang harus nyiapin dan harus mantau mereka dari setiap hari karena mereka punya satelit telepon hmm ya sampai ke sampai dari awal mereka berangkat sampai awal sampai selesai pulang gitu setiap hari kita harus hmm wow berarti itu 35 orang itu apakah mereka semua kameramen juga kak? atau misalnya mereka emang khusus masang kamera aja apa gimana? enggak 35 itu kebanyakan porter sih karena harus bawa barang paling tim intinya ya abie teman kita kameramen juga terus kemudian ranger yang ranger yang tahu situasi disana dua atau empat lah ya sisanya porter yang hanya membawa bahan makanan dan juga kamera terus mereka turun ke bawah hmm terus penentuan titik misalnya kayak oke hari ini mau shooting harimau terus kita pasti kan gak asal milih coba-coba aja deh itu penentuan titiknya gimana? jadi kita kan disana filmingnya namanya filming height 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 filming height itu kita ada di satu tenda kamuflase ya disitu aja kita selama abie dua bulan aku satu bulanan berkamuflase demi nyari satu footage harimau nah mungkin kita nambahin apa ya untuk mencari spotnya itu menentukan disitu tentunya gak sembarangan kan jadi kita udah beberapa kali kesana sebelumnya tepatnya tiga kali dan kamera trap itulah yang membantu riset kita harimaunya lewat dimana dan tanggal berapa dia ada dimana dan kemudian sampai akhirnya oke disini kayaknya tempat yang cocok bagus bagus dan cukup baik untuk coba tungguin dengan filming height tapi ternyata setelah sekian lama itu ya susah ngomongnya belum tentu dapet juga belum tentu dapet juga berarti anggapannya untuk nyari satu hewan atau spesies harus beberapa kali dulu kayak survei nyimpen kamera trap dimana lokasi sangat jadi kalau temen-temen oh temen-temen nanti lihat film world life dimanapun atau yang ini misalnya kalian lihat sepuluh detik gambar harimau misalnya sepuluh detik atau bahkan lima detik itu mungkin hasil dari setahun dua tahun kerja wow tapi sangat berharga iya setahun dua tahun kerja melibatkan puluhan orang logistik dan segala macam untuk dapet satu putih sepuluh detik dan itu mungkin bisa ditanyakan ke Patrick Evans ya direkturnya tapi itu mungkin kayaknya normal maksudnya kayak yang iya dan effort untuk syuting harimau di Gunung Loser ini bisa dibilang kalau kata Patrick Evans dia yang pertama di dunia untuk berusaha mencari footage harimau di tempat itu sekarang pindah dulu coba ke Titan Arum seru banget nih boleh ceritain pertama tas titan arum nah pertanyaan saya tentang titan arum boleh diceritain dulu karakter titan arum itu karakter fisiknya gimana biar orang kebayang yang mana titan arum terus lingkungan tempat hidupnya titan arum langsung ke tantangan ini pas syuting titan arum itu gimana panjang ini satu episode sendiri bisa gak? kayaknya setiap 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 subjek jadi di itu butuh kayak satu jam untuk bercerita deh jadi our great national park tadi aku bilang satu jam khusus satu jam khusus untuk Loser itu ada sekitar delapan behavior ini khusus hanya untuk behavior perilaku perilaku si binatangnya ini jadi setiap jadi kita misalnya titan arum kita syuting hampir dua bulan satu setengah bulan lah untuk syuting titan arum setelah jadi tiga menit tiga menit satu bulan hanya untuk tiga menit satu setengah bulan satu setengah bulan dan itu belum ditambah nyarinya ya nyarinya ya mungkin kalau ditambah nyarinya mungkin sampai tiga bulan gitu ini gak ada yang memang ada ada ya titan arum apa tanaman yang sangat unik karena dia cuma berkembang 8 tahun sekali gitu kita beruntung kita dapat yang tahun 2020 itu kami ada di apa nama daerahnya aku lupa kan lupa oh iya tapi disebut sensor ya enggak kok itu wisata tempat wisata tempat wisata nah disitu eh apa namanya kami punya teman di sana teman lokal guide yang sangat-sangat apa namanya tahu daerah sana jadi hampir setiap hari mereka sebelum prior sebelum kita dateng dia nyari dulu banyak setiap hari foto dan dari fotonya kita bisa lihat ini akan jadi besar atau enggak karena Titan Arum bisa sampai 2,5-3 meter kalau kita dapat beruntung ya waktu itu kita dapat sekitar hampir 2 meter ya setelah nyari banyak, pernah kita dapat satu lokasi yang sudah bagus yang sudah kita tetapkan, kita sudah bawa logistik semua kesana tapi ini posisinya di tebing, di atas jadi untuk jalan ke sana satu jam which is normal dan itu enggak ada apa-apanya lah untuk yang keseluruhan syuting ini ya, satu jam itu kayak nothing terus kita sudah setup semuanya kemudian kita menemukan lokasi yang lain, yang lebih bagus dan lebih gampang aksesnya untuk di syuting dan kembangnya lebih besar jadi akhirnya kita pindah jadi kita pindahan lagi semuanya dan untuk lokasi itu, saya dan Kelvin setiap hari harus jalan satu jam berangkat, satu jam balik setiap hari dari, kenapa? karena Kelvin harus pulang untuk untuk apa? untuk transfer di IT ini kan remote directing ini semua terjadi di Covid pandemi jadi tidak ada kru dari Inggris yang datang ketika sudah syuting ini dan kemudian saya ikut Kelvin juga karena saya harus laporan ke Patrick Evans setiap hari bagaimana, ini begini kemudian juga setiap hari direview dari footage yang dikirim oleh Kelvin pagi pagi-pagi jam saya bangun saya sudah dapat email direview oke ini no, ini yes, ini semacam itu wah, jadi Titan Arum ini tanaman dan tingginya bisa sampai 2 meter lebih dan mekarnya itu belum dalam waktu 1 sampai 2 bulan ya tapi setiap 8 tahun sekali 8 tahun sekali kalau dikontrasin dengan harimau ini sangat kontras kalau harimau kita sudah nunggu lama tidak dapat tapi kalau Titan Arum ini dia mekar cuma 2 malam setiap 8 tahun sekali dia mekar 2 hari cuma 2 hari doang 2 hari doang muka sebelum layu jadi mekar 2 muka lalu kemudian nutup lagi dan layu hanya dalam 2 hari berarti itu 2 hari itu 2 hari itulah yang menjadi utama syutingnya juga betul betul karena Titan Arum itu kalau tidak berbunga tidak kelihatan tanamannya wah buat yang kepo ini di belakang baru teriak ya aku kepo bunganya gimana nah kita kasih tau aja ya nanti kalau misalnya kepo bunganya tonton makanya our great national park teman kami yang namanya Uco dia berjuang keras bikin timelapse juga luar biasa mungkin bisa ditanyakan kalau Uco ada disini mungkin kita bisa sama Uco sama ya untuk bikin timelapse nya jadi ada bunga utama yang kita syuting ketika kita nunggu dia layu karena semua kursus sudah capek atau bagaimana somehow flip kita miss dia jatuhnya tapi itu kerekam jadi kita harus tunggu 8 tahun lagi mohon maaf ya oh itu itu gak kerekam gak kerekam atau kerekam tapi jelek lah tidak maksimal gitu akhirnya kita harus cari bunga yang lain untuk 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 pas yang jatuhnya iya timelapse dan kemudian Uco bertugas ketika kita saya dan Calvin sudah dipindahkan ke lokasi lain teman kami Uco harus tetap tinggal disitu karena dia harus shooting timelapse jadi timelapse kita wow 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 berarti si tantangan khususnya perbedaan nyuting nyuting tanaman sama nyuting harimau yang paling intens terasa apa? jadi kalau bisa dibilang bukan cuma dua itu ya setiap shooting setiap lokasi setiap sequence setiap hewan treatmentnya beda-beda dan keseharian kita juga beda-beda semua sih jadi tantangannya gak ada yang lebih susah dan lebih mudah punya tantangan tersendiri sendiri punya keistimewaan dan punya susah susah senengnya sendiri-sendiri yang Titan Arum ini yang mungkin tantangannya dia apa lokasinya agak turun jadinya ketika kita kita kan shooting dari setiap angle nah kita harus hati-hati sekali naik turun padahal hujan dan sebagainya kadang-kadang licin dan sebagainya takutnya kita tiba-tiba jadi kita punya kayak range apa namanya muter itu untuk kita gak boleh dekat-dekat gitu jadi bunga Titan Arum ini punya daun daun ya ini bukan pohon daun yang besar sekali jadi selama bertahun-tahun itu daun itu akan tumbuh mati tumbuh mati untuk mengumpulkan energi sampai pada akhirnya dia punya cukup energi untuk menumbuhkan bunga itu sendiri jadi makannya akan keluar buds gitu kecil kemudian akan semakin besar semakin besar berubah warna bentuknya kayak jantung pisang gitu ya? bentuknya seperti jantung pisang jantung pisang dibalik jantung pisang dibalik 2 meter itu kuncupnya kuncupnya mekarnya tonton di film hahaha ini termasuk bunga bangkai ya jadi ketika dia mekar baunya ya baunya ya bangkai untuk atrek serangga mungkin buat pemirsa yang tertarik bisa datang ke kebun raya Cibodas ada mereka di Cibodas ada slow move dakel ini apa namanya tantangan syutingnya apa dan ini cacing kenapa harus di syuting disini tantangannya apa coba tantangannya tentu saja karena kita belajar perilakunya gitu kita tidak kita harus apa karena ini spesies baru yang kita temukan jadi kita belum tahu menahu tentang behaviornya bagaimana dia aktifnya jam berapa dia makannya apa dan itu kita kerjakan sambil kita syuting gitu jadi kita harus mengumpulkan banyak hammerhead worms untuk bisa tahu mengamati perilakunya setiap hari gitu untuk kita dapat tadi yang kata si Kelvin ini satu-satunya predator scene yang ada di film ini dia yang predator itu saat dia memakan apa proses makan ayo makan apa nah itu dia makan apa makan apa nah kira-kira kalau hammerhead worm yang cuma se-klingking kecil kira-kira makannya apa menurut kalian yang lebih kecil aja coba tribun 5 atau VIP ada yang tahu pucing susah hasduk bebek susah ayam nah berarti ini juga berarti jadi tantangan pas syuting dong itu kan kecil banget yang dimakan kecil banget itu yang ngamatin kayak gimana nah udah ada sih researcher udah ada oke so kita juga punya saintis yang apa namanya ngasih kita banyak info ya di setiap karena kita sambil mengamati perilaku kita bertanya oh ini bagaimana ini apakah seperti ini apakah seperti ini dan seperti itu gitu berarti secara langsung saintisnya juga ngasih tahu ini udah proses mau makan kayak gitu meskipun saintisnya juga tidak tahu menahu persis tentang spesies ini karena ini spesies baru baru banget baru banget iya berarti ini tantangan spesies baru atau ini baru ya spesiesnya baru spesies baru ya subspesiesnya sudah sudah tapi ini kayaknya kali pertama ee kali pertama diambil gambarnya diusahakan di syuting gitu di arsipkan iya dan mungkin kita harus meniput nama IPUL IPUL itu lokal guide kita disana yang sah itu kalau gak ada IPUL gak akan bisa kita dapat nanti mungkin kita bisa ini interview sama IPUL iya kita harus interview sama IPUL diceritakan kenapa gajah ini spesial syutingnya ini ini cerita dari ini ini cerita pengalaman dari teman kami yang yang syuting ya di lapangan namanya UCO gitu dengan mas nanang dengan mas nanang mereka berdua ngejar-ngejar gajah gitu ceritanya sih kata-kata yang dipakai adalah ngejar-ngejar gajah karena gajah-gajah yang ada dalam taman nasional sebagian besar sudah punya GPS caller apa itu GPS caller? kalung GPS jadi bisa di track? iya jadi kita bisa tau kira-kira lokasinya dimana jadi untuk menemukan gajah tidak sesusah tentu saja tidak sesusah badak dan harimau tatangannya gajah ini kan besar ini menurut cerita UCO dan mas nanang gajah ini kan besar dan ya udah jalan-jalan aja gitu ketika mereka berusaha mengikuti gajah sekelompok gajah tersebut tentu saja mereka harus melewati gunung, bukit, lembah, kubangan air jadi mereka bawa kamera sambil jatuh bangun gitu dan gajah kan lempeng aja gitu sebenarnya jalannya gitu sih jadi tantangannya kayak gitu sebenarnya dan mas nanang kayaknya sempat cerita ternyata mereka sempat berdiri dekat sekali sama gajah gitu dan tentu saja takut ya gitu gitu sih jadi berbeda sekali tapi tantangannya sama karena gajah ini kan emang kawanan ya dia gak mungkin satu jadi dia kawanan grup gitu yang yang pemungkinnya adalah betina gitu tongkrongan kami bukan tongkrongan ini boleh aku lempar kesana ya anaknya tongkrongan gitu dan satu tentang hewan satu lagi tentang kukang atau slow loris sorry gara-gara Kelvin nih ngomong aku jadi slow loris terus jadi ngomong slow loris kukang ini emang ada di loser juga apakah syutingnya berbeda juga lokasinya kah dan apa tantangan terberat syuting kukang ini tantangan terbesarnya adalah karena kukang ini kan satwa nocturnal ya jadi aktifnya cuma malem jadi kita syutingnya ya malem mulai dari jam 7 malam sampai pagi terus paginya gak baik tidur tidur hanya tidur tapi untungnya ini ada di satu desa oh tidak boleh ya maaf soret siip ya satu desa aja satu desa di kawasan loser di perbatasan belum di perbatasan loser gitu dan saya cuma bentar aja Kelvin yang lebih banyak kukang kalau tantangan ku waktu itu kukang itu kan begitu kita nemuin susah nemuinnya juga mereka malu sekali gitu mereka dan 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 sensitif cahaya tentu saja sebenarnya kalau kita syuting malem kan harus pakai cahaya harus pakai paling tidak kan jadi bagaimana membuat mereka menjadi lebih senang dan mereka tahu kita ada di situ dan oke oke aja Kelvin mungkin yang lebih banyak spend time untuk itu itu syutingnya di di alam liar langsung apa in situ exitu waduh pertanyaannya gimana ya jadi satu desa ini emang udah bekerja sama sama satu NGO untuk melestarikan kukang itu jadi mereka sudah punya mereka memperkerjakan dan membimbing warga yang sebelumnya adalah pemburu mereka dididik untuk menjadi ranger-ranger yang merawat dan mendata serta menjaga kukang-kukang di desa itu dari pasar gelap seperti itu wah keren ya jadi daripada kita menghilangkan si penjahatnya kita menggunakan iya dan kebetulan kebetulan gak kebetulan sih tapi memang kukang ini hidup di hutan di dekat desa gitu jadi memang pasti akan bersinggungan dengan orang desa ya merio yang pertama riset pertama untuk dapet iya berarti kukang gak sejauh harimau kalau harimau kan tadi sampai harus oh apanya nih naik mobilnya sama-sama jauh sih jalan kakinya tidak gitu gak sejauh gak sejauh naik sampai 3000 meter sih jadi kalau yang waktu aku mulai syuting itu jadi ada 3 lokasi kita kita punya 3 3 guide yang apa mencari untuk kita duluan begitu kita dapet kita kesana habis itu kita syutingnya disana nanti kalau habis itu kita sudah selesai disana sudah gak ngapa-ngapain kita ke lokasi yang lainnya gitu tapi itu semua malam ya dari jam sampai pagi gitu malam pagi dan mungkin susahnya karena kita gak cuma cari kukang aja but a mother and a baby gitu itu yang susah spesifik ya sultan tonton filmnya waduh lucu sekali jadi ini kayaknya bakal jadi pertanyaan terakhir sebelum closing jadi lah ini kan berbulan-bulan di hutan sendiri melihat bintang apalagi Kelvin satu bulan di tenda yang berkamuflase syuting tiap malam Mbak Sinta jalan pagi segala macam kamera juga gitu ada gak sih personal thought atau sesuatu apa ya pengalaman pribadi yang terjadi saat syuting itu yang mungkin cukup life changing atau mungkin yang baru tersadar pas pembuatan film ini entah itu hal yang teknikal ataupun hal yang personal juga boleh yang teknikal tentu banyak sekali teknikal banyak banyak sekali kalau yang personal boleh ada sesuatu gitu kalau aku tentu saja apa namanya aku dipercaya jadi apa namanya field directing jadi itu kan beda banget dari kerjaan yang sebelumnya yang fixing itu kan karena pas pandemi gak ada apa kru yang dari UK gak bisa dateng jadi dan itu challenging banget karena kita harus bertanggung jawab penuh tentang apa yang terjadi hari itu footage yang dikirimkan dan ini kayak apa Netflix gitu jadi yang high end banget jadi yang ketika gak bisa so-so gitu ah lumayan boleh lah enggak ini yang oke jadi banyak yang dicoret setiap pagi oke ini enggak ini enggak tapi banyak belajar gitu kan karena memang dan itu saja kalau aku pribadi aku terima kasih banget sama producer director Patrick Evans pertama karena komitmennya saya melihat dia presentasi kemana-mana tentang Loser gitu kita sebagai orang Indonesia harus bangga banget maksudnya setelah ngeliat ini ya Loser itu mewakili Asia loh mewakili tidak ada di Asia yang lain apa namanya yang lain dari Indonesia gitu satu jam tentang Loser jadi betapa Patrick ini apa namanya gigih untuk presentasi kemana-mana bahwa ini nih berdedikasi ya ya dan ketika COVID kita sebenarnya terancam tidak tidak lanjut gitu loh ini lanjut atau enggak karena COVID siapa yang mau shooting siapa yang tapi karena komitmen ya komitmen juga dari wild space production dan akhirnya kita lanjut jadi Mbak Sinta belajar tentang dedikasi dan benar-benar perfection untuk melakukan suatu berkarya dan komitmen ya oke ini harus ini kita jalan yuk terus walaupun ada tantangannya ada COVID ada dan akhirnya kita dapat jalan kita dapat kameramennya disini teman-teman kita jalan semuanya gitu jadi yang bakal ditonton ini adalah hasil dari komitmen selama 3 tahun untuk satu jam Kevin kemudian 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 susah kan biar bagus gitu loh apa tapi ya kita submit aja sendiri-sendiri lekam pakai HP sambil saya mijitin coklat ya oh boleh boleh kalau aku sih ini sih sebenarnya eee eee bersentuhan langsung sama sama hewan-hewan ini tuh eee momen-momen yang luar biasa gitu karena eee tidak semua yang pertama tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa yang pertama tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa encounter dengan hewan-hewan tersebut gitu eee yang kedua juga jadi sadar gitu bahwa kita hidup bersama di satu ekosistem dunia yang sama yang apapun yang kita lakukan akan berdampak pada mereka dari sebaliknya gitu jadi kayak lebih lebih tersadar aja gitu 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 kira-kira merasa beruntung juga kan ya Meriam sih kita dapat kesempatan untuk langsung iya sih eee itu itu menarik sih eee eee beruntung karena kita bisa ngeliat langsung sebenarnya kan iya bayangkan kalau semua orang punya kesempatan untuk ngeliat langsung pasti gak ada yang bakar hutan pasti gak gitu loh sebenarnya gitu hal-hal tersebut yang kemudian kita lihat dari jarak yang lebih dekat dan impactnya ke kita jadi lebih oh iya ya ternyata apa yang dikatakan eee tentang eee eee heee hewan-hewan yang mau punah itu beneran loh gitu di depan mantai iya kalau aku dari ah kalau aku lebih ke secara pengalaman dan kesempatan sih eee kesempatan mengalami skala shooting film white life yang sebesar ini kemudian ketemu juga sama orang-orang baru yang memang berkecimpung baik yang baru maupun udah sekian puluh tahun berkecimpung di dunia white life dan membuka kesempatan-kesempatan baru sih kedepannya dan mungkin bisa juga kayak jarang sekali eee orang lokal yang mendapat kesempatan untuk shoot dan terlibat langsung di dalam film white life karena keseringnya eee kru itu didatangkan dari yang emang udah biasa gitu jadi eee ya bisa dibilang mungkin karena covid sih kita dapat kesempatan untuk mengerjakan ini bahkan yang awalnya sebagai camera assistant bisa dikasih tanggung jawab yang dapat lebih untuk beneran megang kamera gitu biasanya yang mengassisteni dari kameramennya tapi sekarang assistantnya adalah membawa kamera sendiri dan ikut bertanggung jawab di footage-footage yang didapatkan jadi banyak sekali banyak sekali teman-teman di luar asafilm yang memang eee apa digabung sama asafilm waktu waktu shooting ini jadi gak cuma kita masih banyak ada uco ada abi ada ada kameramen ada bion ada ada pak alan kemudian ada dani yang bantuin eee apa namanya logistik di di lapangan ada rori ada belum menyebut banyak ranger-ranger yang dari awal ranger jadi dan juga NGO-NGO yang bantuin kita ada FKL forum forum observasi loser yang sangat membantu dari awal kemudian ada WCS WCS itu Wildlife Conservation Society kemudian ada SOCP eee dan juga tentu saja ini kita terima kasih juga untuk yang apa namanya eee untuk Pak Wiratno KSDAE yang apa pecepet ya iya yang memang ya maksudnya ijin dari pemerintah Indonesia tentu saja karena tanpa ijin dari pemerintah kita gak akan bisa eee di lapangan gitu loh dan juga kepercayaan Taman National Loser tentu saja di di medan yang wakmah jadi ini ya tapi itu emang iya jatuh seru terima kasih Tuhan YME waduh Tuhan ya emang karena tidak dengan tindaknya kita bisa melakukan betul betul ya banyak sekali yang eee apa namanya Ucok tadi yang sudah disebutkan Mas Nanang ya banyak sekali teman-teman kita yang ada gilang juga yang untuk ya so banyak sekali teman-teman kita di jalan di jalan bayangkan aja 2 tahun syuting kita 2 tahun syuting gak mungkin cuma bertiga ya capek juga kalau syuting bertiga 2 tahun ya mungkin kita gak pulang mungkin ketika kalian nonton Our Great National Park kalian bisa tahu kenapa pentingnya kita harus menjaga hutan kenapa kita harus pentingnya menjaga dan menjaga keberlangsungan hidup dari hewan-hewan ini karena itu semua berhubungan bahkan untuk kita juga jadi tonton aja udah itu aja cukup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih